Halo, Swadikrab. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Bagi kalian yang berencanakan ke Bangkok, wajib simak video ini. Yap, 5 alasan jangan liburan ke Bangkok. Simak video ini dari awal sampai akhir agar kalian dapat menangkap pesan utamanya. Kita menuju ke alasan yang pertama. Bangkok itu macet banget. Bangkok merupakan ibu kota Thailand yang dikategorikan sebagai salah satu kota termacet di dunia mirip sama Jakarta. Makanya lebih baik disini banyak-banyak deh pakai transportasi umum. Mulai dari BTS Skytrain, kereta MRT, bus-bus ber-AC, taksi dan juga tuk-tuk. Semua transportasi tersebut beroperasi setiap hari dari pagi sampai malam. Untuk jadwal detailnya bisa cek di Google atau cek di video channel ini. Jadi walaupun macet, kota ini memberikan solusi sementaranya yakni dengan 2 transportasi umum bebas macet yakni BTS Skytrain dan kereta MRT. Ada banyak kok tempat wisata yang bisa ditempuh dengan 2 moda transportasi tersebut. Alasan yang kedua adalah siap-siap berat badan naik. Menurut saya street food terbaik di dunia itu ada di Bangkok. Kenapa? Rasanya enak, variasi banyak dan harga terjangkau. Gak heran restoran Thailand tuh hampir tersebar di seluruh negara. Coba sebutin negara mana yang gak ada Thai restorannya. Di sini terlalu banyak street food yang enak dengan harga murah. Aneka Salat Tupaya, Salat Mangga dengan Seafood, Aneka Sate dan Thai Tea adalah beberapa menu favorit turis. Pasar malam rekomendasi saya adalah Huamam Night Market, Robfai Night Market dan juga di area Pratunam. Kalian juga harus hati-hati di sini karena jangan sampai baper. Kenapa baper terbawa perasaan dengan warga lokal? Selain dijuluki sebagai negeri seribu candi, Thailand juga dikenal dengan sebutan The Land of Smile. Ini menyimbolkan bahwa masyarakat Thailand tuh sangat ramah. Walau gak semua warga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, namun mereka akan dengan senang hati membantu setiap turis yang tanya-tanya dengan menjawab seala kadarnya walaupun bahasa Inggris mereka sangat terbatas. Tapi bukan berarti kita boleh semena-mena ya. Toleransi di negara ini gak usah diraguan lagi. Asal kalian tidak berbicara hal buruk tentang keluarga raja, warga Thailand umumnya akan selalu ramah ke kita. Namun jangan coba-coba gosip tentang keluarga raja, karena kalian bisa dapet respon negatif, bahkan masuk penjara. Akomodasi, hostel, hotel disini tuh murah-murah banget, walaupun kualitasnya baik. Di Bangkok, kalian jangan terkejut nih, jika menemukan hostel harga mulai puluhan ribu rupiah, namun memiliki kualitas kamar dan fasilitas yang nyaman dan bersih. Pokoknya jauh deh dari kesan kotor dan esek-esek. Beberapa hostel dan hotel dengan budget puluhan ribu rupiah bisa dipesan secara online, yang umumnya lebih murah 30% dibanding kalian beli langsung di tempatnya. Jadi, booking in advance kalau mau dapat harga terbaik. Yang terakhir guys, Thailand itu gak cuma Bangkok. Thailand memiliki 77 provinsi, plus Bangkok sebagai ibu kotanya. Saya rekomendasikan coba deh jalan-jalan ke Chaam dan Hua Hin, yang bisa ditempuh sekitar 3 jam perjalanan dari Bangkok. Wisata sejarah dan pantainya gila, seru-seru banget tuh. Atau bisa ke Chiang Mai, sekitar 1 jam perjalanan udara dari Bangkok. Tempat ini cocok bagi kalian yang cinta pegunungan. Atau, kalian bisa ke negara tetangga, seperti Laos dan Cambodia, yang bisa ditempuh perjalanan darat itu sekitar 4-6 jam dari Bangkok. Untuk cek jadwal keberangkatannya, kalian bisa cek langsung di stasiun busnya, namanya Mochit. Oke, gimana setelah tahu 5 alasan tersebut, apakah kalian masih mau ke Bangkok? Kalau masih mau, gak heran Bangkok tercatat sebagai kota di dunia, yang paling banyak dikunjungi turis setelah London dan juga Paris. Cek channel Youtube ini, untuk melihat hal-hal seru di Thailand, mulai dari tips traveling, sampai kehidupan masyarakat negeri gajah putih ini sehari-hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis guys. Sampai jumpa, swadikrap.